Nah, akhirnya rilis juga Eversoul Kalian bisa download ini di Playstore Indonesia Dan untuk besarnya Gede banget ya 6,48GB Ya, 7 lah ya Kalian sediakan space 7GB Dan Kita bisa pilih 2 server Kalian mau di NA atau di Asia Kayaknya kita coba di Asia aja ya Oke, kita langsung masuk Dan Ini kita bisa pakai Pake gas Atau pakai Facebook Atau Google Oke, gue disini akan coba pakai Gas aja dulu Nah, ini tanggal lahir kalian ya Jadi pastikan kalian itu Umur 13 tahun Jadi asal aja udah kayak gini ya Oke, bisakah? Nah, bisa Lalu kalian start Dan selesai Kita langsung masuk aja ke dalam gamenya Nah, ini lumayan gede ya 7GB coy Dan katanya nanti bisa re-roll terus-terusan Jadi kita coba lihat aja dulu Dan Untuk hero-nya Hero apa yang bakalan kita pilih Gue belum ada Nah, gue udah buatkan tier list-nya Kalian bisa tonton videonya ya Nanti di akhir video ini Nanti di akhir video ini akan ada link-nya Dan ya, ini adalah story-nya Ini isinya perempuan semua loh Langsung skip aja Nggak usah pakai Lama-lama ya Oke, ini kita masukin Dan kita bisa ganti formasi disini Oh, ada 1, 2, 3, 4 Formasi untuk sementara Dan, yes Kita langsung start battle Apakah dia Turn base atau gampar-gamparan Kayaknya sih gampar-gamparan Oke, battle start Iya, benar Gampar-gamparan Jadi kalau ada game-game seperti ini Kalian tinggal Menyesuaikan musuhnya Di depannya siapa Di belakang siapa Dan untuk menyerangnya Kita harus punya Monster hero Yang bisa menyerang Musuh yang ada di belakang Dan seterusnya Sementara Ini ada musiknya Copyright ya Oke Wih, seksi coy Dan ini Game stone-nya ya Oke, kita jalan Kalau klik yang ini Bisa jalan Enggak Enggak auto jalan dia Char Oh Auto place Dan Nah Ini ya Ini kalau misalkan Kita menggunakan Monster hero yang sama Jadi Ada soul buff-nya Kalau misalkan Kalau misalkan menggunakan Tiga hero yang sama Akan meningkatkan Attack 10% Dan HP 10% Kalau lima monster yang berbeda Attacknya 10-10 Kalau tiga yang sama Dan dua juga Beda Tapi dia itu Tidak ada demons Dia itu 15% Attacknya Dan seterusnya ini ya Untuk empat Tipe yang sama Itu 20% Attack HP HP 20% Dan lima Yang sama tipenya Tipe itu kayak Human Beast Dan lain-lain itu Tipe Dan ini attacknya 25% Oh GG Ya, kalian bisa baca-baca disitu Dan ini adalah Kelemahannya Ya Human Kalah sama undead Undead kalah sama fiery Fiery kalah sama beast Beast kalah dengan human Sedangkan angel dan demon Ini like Dan shadow-nya yang Saling 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 berlawanan Oh itu ulti Ini kalau setiap berantem Ada musiknya Mengingatkan gue Dengan persona Iya gak sih lo Kayaknya dia Lebih ke persona Juga ya Wow Ultinya itu Ini Return to battle Retreat Dan lain-lain Bisa Oke Oke Unit summon Summon Nah ini dia summon ya Kita nge-summon Yang bakalan bisa kita re-roll Terus-terusan disini 10 kali Choice summon Let's go Nah ini ya Nah ini ya Kamu bisa men-summon lagi Sampai kamu mendapatkan Hero yang kamu inginkan Iya Kamu mau memprosesnya Ioi Jadi gak perlu bikin akun-akun ya Kalian Oke Ada hijau Ada biru Ada pink Pinknya cuma satu Aira Oh bukan Rose Keren Oke kita skip aja Nah Seperti ini ya Ini kita dapat satu Si Siapa namanya nih Jacqueline Lalu kalian nanti bisa Lihat skillnya Ini kemampuan skillnya Apa aja Tinggal di klik-klik Wah kayaknya jelek Yaudah lah Gue back aja Kita summon lagi Terus sampai dapet ya Kita skip aja Biar cepet Dapet satu Ungu Sebentar Ini tuh apa Bintang 5 ya Tapi gue gak Kurang ya Kita coba cek Sampai Apakah bisa dapet Dua Epic Kalau di game lain Kan bisa dapet Dua ya Cuma satu Kayaknya Cuma dikasih satu ya Dia lagi Iya bener Kayaknya satu nih Coba kalian bisa komen Di bawah Apakah memang Bener satu doang Atau Kalian Bisa dapet Dua Ada yang dapet Dua Uh No Berarti Kalau begitu Kita carinya itu Yang Healer Healer Kita bisa cari yang Healer nih Satu Dua No Jet Nah ini dia Jet Jet ini Adalah Apa namanya DPS ya Dia ini DPS Dimana skill-skillnya itu Bisa bikin musuhnya Stun Stun area Mana silu Eh Kagak kok Eh kok Kagak Yang ini kah Coba bentar ya Hmm Dia bikin Nge remove musuh Seinget gue Dia ini Stun lah Ah ya bener kan Stun ya Ngebuat Stun musuh Area Cuman Yang jadi masalah Ada Satu Dua Tiga Empat Oke aman Sip Yuk Kita coba yang ambil dia aja Gak masalah Yang penting dapet Satu Yang terkuat Lalu Kita coba auto Oke Ini dia ya Kita bisa naikin Dari rare ke rare plus Rare Rare plus Abis itu SSR Gitu kali ya Abis itu SSS Plus Cape lah pokoknya Kita masuk ke stage Kita bisa back dulu gak sih Oh bisa Oh oke Bisa Dan disini kita bisa lihat ya Untuk settingannya Gue ke very high Lalu untuk Download voice data Kita pakein on BGM Musiknya loh Ah untuk ini bahasa ya Bahasanya begini Terus Musiknya loh Musiknya bisa dihilangin gak sih loh Ini ya Kayak gini Musiknya bisa dihilangin sih Coba ya Kita back Next Sebentar Kita kesini dulu Kita dikasih apa ini Shortcut Dapat 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 Bubble Tab Cepe Terus ini juga Cepe Dapat lagi Kita coba Receive all Operator Operator Receive all Nah Kita dikasih Satu set baju ya Ada dua deng Dan juga bisa untuk gacha Oke kita coba gacha lagi kali ya Bisa Di bagian Summon Oke Untuk summonnya Pakai yang ini Itu 2100 Kalian bisa Ngedapetin dia Maksudnya ini Up itu Chance dia Ditinggiin Oke Dan ini Normal summon Free Satu kali Oke Kita yang free nya dulu lah ya Oke Gak masalah lah Biru Terus ini Buat nge summon Summon tipe Menggunakan tiket Ini juga Menggunakan Summon Oh ini friendship ya Ad friend Ini ada Si mapis Ini normal Kita ada Summon tiket Satu kali Kita coba Ini aja lah ya Rate up nya Dia tinggi Dapet dong Nice Dapet 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 Terus Kita ke Mana nih Kita next area Cukup Lumayan lama ya Disitu Ini ada Satu Apa nih Oh Ini kalau Satu Kalau satu Kita bisa masuk Untuk menyerang Ini stage Oh ini stage ya Oh ini stage Oke Itu stage nya Auto Place Lalu kita bisa ganti Ke sini Kali ya Tadi DPS nya Si jet ya Jet nya Kita pindahin Oke Biar damage nya Sakit Oh ini Angel STR Defender Dan AOE Kalau Lambang Kayak gitu AOE nya Ah itu tank nya Eh tank nya Gue taro depan kan Kayaknya penting banget Disini tuh Ada healer Kalau gak ada healer Wah Susah sih Serius Nah ini dia nih Skill area nya Telat loh Keluarinnya Kocak Ah oke Naik level ya New content open Oke kita shortcut Kita langsung ke Maksudnya ke Tempat Ininya ya Misinya Oke Oke Loginnya harian Lalu ada Ini Eden bootcamp Ini yang harus kita Kelarkan Di hari pertama Kedua 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 Dan seterusnya ya Lumayan sih Buat kita Nge Gacha Semoga ada Kode Redeem Kalau ada Kode Redeem Oke Aja lah ya Dan kalian Join ya Ke Discord kita Link nya ada Di deskripsi Untuk ngebahas Game-game ini Karena kan pasti Banyak yang Wah Hero mana yang Bagus Gitu-gitu ya Aha Dapet tiket itu Kayaknya tiketnya Ada shot nya deh Oke Kita dikasih Satu Epic Mika Oke Nice Hai Terus Ini ada Kesop nya Buat temen-temen Yang ingin Jajan Ada free Kemayan Ada free Kemayan Ada free Kemayan Ini juga Bisa kita Oh ini Battle pass nya Ya Buat kalian Yang ingin Dapetin battle pass Beli datu ya Ini ada soul Nah Ini adalah Hero-hero Gue Yang epic nya Ada 1 2 3 4 4 Oke Kita dikasih 4 Ini dikasih 1 Gratis Ini juga Tadi dikasih gratis Ini dari gacha Ini dari gacha Cuman kita Gak bisa tau ya Yang mana Tank Yang mana Disini Gak ada Kasih tau dong Oh ini bisa kita Test Test itu apa Tuh Sebentar Ini Ada monster Ada monster Ada tuh Ada yang Bisa kita Cobain Ternyata Gak ada Ini ada Keep shake Keep shake Ini auto equip Ah ini dia ya Hero-hero yang Bisa kita cobain Ini bisa kita test Oh bisa Ternyata Oke Wah keren sih Dapet dia ini Oke lah Kayaknya segini aja dulu Untuk Video kali ini Ya Eh salah Buat temen-temen Yang ingin join discord Link nya ada Di deskripsi Dan Gue mau nanya Kalian pake Hero apa Hero apa Yang kalian Inginkan Di game ini Gitu ya Karena kan Beda-beda Kitanya gitu Oke lah Segini aja dulu Thank you semuanya Sampai jumpa di next Video Sampai jumpa di video